Nah, Mas Agus tadi kan bicara soal salah satu topiknya itu undokumented workers ya? Nah, itu kan kira-kira tenaga kerja yang ada di sana tapi nggak punya dokumen gitu ya? Nah, itu kira-kira jumlahnya banyak ya? Jumlahnya banyak gitu. Kalau saya tidak salah dengar kemarin itu ya ada ribuan, anak-anaknya saja itu ada ribuan yang di Kuala Lumpur gitu. Kalau kita tambah dengannya di Sabah, di sana pasti jauh lebih banyak dari itu gitu. Oke, nah gimana tadi ngomongin migrant worker itu relevan dengan H.I. gimana? Nah, migrant worker itu bagaimanapun relevan dengan H.I. Mereka kan warga negaranya Indonesia. Kemudian mereka stay di negara tetangga kita gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan hak mereka sebagai warga negara gitu. Kemudian termasuk kewajiban mereka terhadap apa namanya negara di mana mereka tinggal. Termasuk kita juga lihat itu dari human rights-nya bagaimana kalau mereka tidak dapat akses pendidikan. Padahal di human rights itu kan pendidikan adalah yang melekat ya dan wajib diberikan gitu. Dan selama ini tidak dapat di negara sana ya, di Malaysia gitu. Nah, guys banyak banget loh. Karena anak H.I., anak politik, anak hukum bisa banget gitu ya cari meneliti topik skripsi atau penelitian master bahkan. Bahkan di saat nasi yang terkait dengan migrant worker itu. Yang penting itu kepentingan nasional kita. Ya, betul. Nah, makanya kita harus berjuangkan. Gimanapun warga negara ada, negara harus hadir. Gitu ya, kata Pak Jokowi begitu gitu ya. Gimana guys, dapat kan ide-ide tentang penelitian terkait dengan migrant worker? Ada komentar? Tulis di kolom komentar ini ya. Terima kasih, Mas Agus. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.